Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat-sahabatku Selamat datang di channel youtube saya Teman-teman hari ini kita masih di sekutaran Microsoft Excel Nah teman-teman hari ini kita akan mensimulasikan fungsi-fungsi atau rumus yang ada di Microsoft Excel Yang itu merupakan rumus dasar Dan rumus dasar ini yang seringkali dipakai oleh kebanyakan orang Apa rumus-rumus tersebut, apa fungsi-fungsi tersebut Kita langsung praktek saja Oke teman-teman yang pertama kita mengenal rumus jumlah Mungkin sebagian besar ya Sebagian besar orang sudah mengetahui rumus Excel Untuk melakukan penjumlahan Penjumlahan total Nah ini rumusnya adalah menggunakan sum Untuk menghitung jumlah itu fungsinya adalah sum seperti ini Ya sum kemudian kita block Nilai yang akan kita jumlah Tutup kurung kita enter Maka jumlah totalnya adalah 165 Kemudian yang kedua Untuk menghitung banyaknya barang Ya itu menghitung banyaknya barang itu ada berapa Itu menggunakan fungsi sama dengan count Jadi count ini digunakan untuk menghitung Berapa banyaknya barang Jadi count buka kurung Kita seleksi Seleksi kolom yang akan kita hitung Jumlah barangnya ada berapa Nah disini jumlah barangnya ada 10 Jadi jumlah barangnya 10 Kemudian kalau kita ingin menghitung Nilai rata-rata Dari perkumpulan nilai-nilai ya Itu menggunakan fungsi average Jadi sama dengan Nah seperti ini ya Average Buka kurung Kemudian seleksi Nilai yang akan kita hitung rata-ratanya Kemudian kita tutup kurung Enter Nah jadi nilai rata-ratanya adalah 16,5 Nah kemudian kalau kita ingin menghitung Atau ingin mengetahui Nilai yang terkecil Dari kumpulan nilai-nilai ini Itu menggunakan fungsi Sama dengan min ya Sama dengan min Buka kurung Kita seleksi nilai-nilai yang akan kita cari nilai terkecilnya Kemudian tutup kurung Enter Maka nilai terkecilnya adalah 3 Dan terakhir teman-teman Kita ingin menghitung jumlah terbanyak ya Atau nilai maksimal Atau nilai tertinggi Atau nilai terbesar Itu menggunakan fungsi sama dengan max Max seperti ini Kemudian buka kurung ya Max Kemudian kita seleksi nilai-nilai yang akan kita Hitung atau kita ambil nilai terbesarnya Kemudian tutup kurung Enter Nah Antara kumpulan nilai-nilai ini yang paling besar adalah 34 Nah inilah teman-teman Fungsi-fungsi dasar Yang ada di Microsoft Excel Yang sering digunakan oleh banyak orang Jadi minimal teman-teman wajib deh Kalau ingin belajar Excel ya Minimal wajib Hafal Tentang fungsi-fungsi Yang sudah kita simulasikan tadi ya Jadi ada 1 2 3 4 5 Ada 5 fungsi Ini untuk menghitung jumlah total Ini menghitung jumlah barang Ini rata-rata Kemudian ini jumlah terkecil ya Kemudian ini jumlah terbanyak ya Atau jumlah tertinggi atau jumlah terbesar Nah demikian teman-teman Rumus dasar untuk menghitung ya Atau rumus dasar yang sering digunakan oleh kebanyakan orang Terima kasih sudah menyaksikan Semoga ini bermanfaat Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Terima kasih sudah menonton